Intro Mencari bibit unggul pencak silat di kota Bekasi Chandra Baga menggelar kejuaraan pencak silat tingkat SD, SMP dan SMA sekota Bekasi di Gor Kota Bekasi pada Sabtu 30 Juli 2022 Selaku Ketua Pelaksana Tommy Gustian, mengatakan acara tersebut diselenggarakan pada 30 Juli 2022 dan dimulai pukul 10 hingga selesai acara Sebenarnya kekhawatiran kita dan keinginan kita untuk punya event yang terjangkau dan murah, tidak memberatkan atlet dan orang tua atlet dengan kualitas yang baik Jadi kejuaraan yang kualitas yang bagus tapi pendaftaraannya murah, sebenarnya itu saja sih, ujarnya Tommy Sapaan Akrabnya Lanjutnya, saya berharap event Chandra Baga Cup ini tidak hanya antar sekolah sekota Bekasi saja Dan kalau bisa kita akan mengadakan event Chandra Baga Cup ini untuk lebih luas lagi menjangkau kota-kota lainnya dan kalau bisa sih se-Indonesia ya, ucapnya Tommy Kota Bekasi, tanggal 30 Juli 2022 Benarnya kekhawatiran kita, keinginan kita untuk punya event yang terjangkau, yang murah, terjangkau, tidak memberatkan atlet, orang tua atlet dengan kualitas yang baik gitu Kualitas yang bagus gitu, jadi kejuaraan yang kualitasnya bagus tapi pendaftarannya murah, sebenarnya itu sih, kita nggak pengen memberatkan peserta Karena ini juga untuk pencaksilat Indonesia, untuk pencaksilat Bekasi, jadi untuk regenerasi gitu Kalau selalu dengan biaya mahal, kayaknya kita kasihan ke orang tua, udah gitu pembibitan juga, regenerasi itu akan sulit sebenarnya, kalau menurut saya pribadi gitu Yang pasti dukungan penuh dari orang tua ya, dari orang tua, dari guru-guru, dari teman-teman dan instansi juga Alhamdulillah Pak PLT Wali Kota sendiri memberi kita Piala Wali Kota, terus dari Dispora juga mengamini, merestui kita pakai Piala Dispora Begitu juga dengan IPSI, mendukung kami gitu, harapannya ke depannya ada Chandra Bagak Cup kedua, ketiga dan selanjutnya Karena insya Allah di akhir tahun ini, kalau Tuhan mengizinkan, kalau ada rezekinya kita semua pada sehat, kita mau bikin yang open Kalau Chandra Bagak Cup ini untuk pelajar Kota Bekasi, insya Allah yang Cup itu kita akan pertemukan pelajar Kota Bekasi dengan pelajar dari luar kota gitu sih Tingkatnya Jawa Barat, sih gak muluk-muluk ya, cuma kita pengen event ini jadi event yang baik, event yang jadi percontohan, event yang istilahnya bisa mergenerasi pesilat-pesilat muda Event yang istilahnya bisa juga menumbuhkan penyelenggara-penyelenggara event silat yang baik pula selanjutnya gitu Sebenarnya itu aja sih Pastinya harapan itu, kita punya atlet-atlet yang bergensi, yang tingkatnya nasional, bahkan tingkat dunia Harapannya ya, kita bisa mendominasi, di SIGIM lah, di apalah, itu didominasi dengan atlet-atlet Kota Bekasi Seperti itu Tambahannya sih, saya mau ucapin terima kasih untuk semua partisipan, untuk semua sponsor, semua yang mendukung Terutama perguruan-perguruan, kakak-kakak pelatih yang sudah dengan sabar melatih siswa-siswinya Yang karena di silat itu lebih banyak, kita lebih banyak apa ya namanya, sosialnya, kerja sosialnya gitu Harapannya adik-adik pesilat juga harus bisa mengimbangi, harus punya semangat yang lebih karena pelatihnya juga semangat Insya Allah, semua hal baik, kalau dilakukan dengan tulus dan dengan baik, insya Allah hasilnya bakal baik Itu aja sih, terima kasih Nama saya Gio Maksurila, nama saya Lionel, saya menang juara satu Juara satu, SD, yang ini tiga Terus yang ke satu juara, ya seneng, seneng banget, bahagia Yang kira-kira 8 tahunan, berarti bisa mencaksikan Jadi emang latihan-latihan sebelumnya juga emang, makin lama makin baik Ya buat kedepannya juga pasti akan lebih baik lagi dah, buat keduanya Kita latihan biasanya di Decathlon, di Sumarecon Emang karena berat badannya baru segini, mungkin kalau emang nanti berat badannya akan naik, kelasnya mungkin dinaikkan lagi Kira-kira 8 lebih kayaknya Masuk juara ada 3 di Tendrabaga Tab 1 ini, ada 3 Semoga makin maju dan banyak yang melestarikan lagi, apalagi yang seumpuran masih segini-segini, biar makin bagus ke depannya Makin didukung lah buat pertandingan-pertandingan akan datangnya Dan semoga lebih baik Jadi kalau misalnya udah naik SMP mungkin ya Biasanya tuh SMP udah ada seleksi Porda atau nggak Pop Wheel Buat seleksi untuk atlet Kota Bekasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!